hai 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 teman-teman kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya kumotovlog kali ini saya akan mereview salah satu motor vario milik saya pribadi yaitu vario 125 ayo kita lihat dulu nah inilah vario 125 yang saya miliki tahun 2016 ya tidak banyak sih yang saya modifikasi hanya beberapa bagian saja untuk lebih tahu dan jelasnya Mari kita lihat lebih lanjut mulai kita dari bagian atas hari 125 tahun 2016 ini sudah memiliki kapasitas mesin 125 cc dan berbahan bakar yang saya pakai itu pertama dan selanjutnya kita mulai dari atas lebih dari model kaca spion saya sudah mengantinya dengan model kaca spion yang dimiliki oleh vario 150 yang kekuaran tahun 2015 hingga 2017 ini bisa kalian dapatkan dealer honda honda terdekat di wilayah manapun selanjutnya ada bagian speedometer saya agak mengelapkan sedikit karena biasanya cahaya akan membuat speedometer ini cepat terletak-letak maka tanpa itu saya mensoplet sedikit vario 125 milik saya ini dan tidak ada pergantian apapun saya hanya mengganti jalis tangan dari yang original menjadi warna merah modifikasi dan menambahkan sedikit di handle rim supaya lebih enak setelahnya selanjutnya di pada bagian bawah barangnya saya ganti yang dari tempat originalnya menjadi modifikasi juga supaya lebih enak dan memborang biar tidak jatuh saat membawa-bawa barangnya vario 125 ini sudah memiliki kapolder yang sangat dalam ya kalau kalian tahu ini kapolder sangat dalam selanjutnya pada bagian kanan tidak terlalu dalam hanya bisa menampung seperti wangkoin dan lain-lain nah pada bagian kunci ini unik setelah modifikasi pada bagian kuncinya menambahkan seperti serat-serat karbon bisa kalian lihat akhirnya ini kunci juga saya pakai kan seperti kondom Honda gitu ya dan beberapa gantungan sedikit baik kita akan lihat apa aja yang ada dalam sedemeter vario 125 ini saya akan hidupkan terlebih dahulu varionya ini tanda pada saat kunci kontak kita akan di on-off di on-kan selanjutnya ini sudah meter panas meter selanjutnya ini panel bensin bisa kalian lihat dan ini panel untuk sen kanan saya contohkan nah seperti itu maka nungguan punya dan berikutnya ada panel present kiri kita lihat ini sudah terhubung langsung pada kecapian saya sudah memiliki kisien LED ya dan ada tersambung selanjutnya kita akan lihat disini merupakan lampu jarak jauhnya nah karena kan berwarna biru selanjutnya pada bagian ini akan hidup laku apabila air radiator kalian terkurang terkurang Hai selesai akan bahas di bagian jok vario 125 ini bisa kalian lihat ini masih termasuk jok original setelah pernah mengganti tapi dari segi jok memang enak sih untuk berkendara sudah nyaman ya kalian bisa lihat daripada jok jok sebelumnya untuk bagian behal saya sudah soplet dengan model karbon supaya lebih awet dan tidak lecet-lecet kita akan lihat pada bagian dalam jok ini jok di belakangnya masih original juga tidak bisa rubah-rubah dan disini saya tempelkan sedikit-sedikker ini joknya lumayan luas bisa melampung helm menang maupun helm full face yang kecil ini tidak terlalu besar ini saya merupakan ya sudah Anda tidak berupa lagi segini aja yang ada pada vario 125 saya suka model joknya atau daleman vario 125 ini karena dia sangat simpel ya ini tempat bahan bakarnya selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bagian yang ada dalam kunci vario 125 ini banyak yang belum tahu mungkin yang pertama sebelum kita memasukkan kunci ada tulisan off nah pada saat ini kita akan masukkan kunci terlebih dahulu ya ini masih ada antar kunci belum bisa menekan ini ya saya tahu Sydney untuk membuka joknya jadi kalian harus menggunakan kunci koda kontak on nah pada saat ini kalian bisa menekan setnya nah cabai klink gitu baru kalian bisa membuka joknya dan untuk menghidupkan kalian tinggal tekan putar lagi tuas kunci ke kanan nah ini kalau sudah seperti itu tuh artinya motor kalian sudah hidup jadi kalian matikan jika kalian ingin mengunci setang belokkan setang kalian pada saat terkunci selanjutnya putar kunci kalian seperti ini tekan dan cabut nah motor kalian sudah terkunci dengan amat baik bisa kalian lihat pada bagian depan ini pada bagian visor saya sudah soklet juga pada modal-modal karbon dan dasinya pun sama nah pada bagian depannya yang berbeda paling saya tambahkan punya varus 150 itu bagian Garnisnya yang bentuk V ini dan pada bagian dibawah ini juga saya tambahkan Garnisnya supaya lebih manis kelihatannya dan sedikit juga bagian lampu saya soklet menjadi agak-agak warna gelap supaya lebih galak kelihatannya nah sini ada sektor roda saya tidak banyak merubah untuk bagian bottom masih original bisa dilihat rim pun masih original cuman saya menambahkan beberapa aksesoris seperti model ini ini supaya lebih kelihatannya lebih manis dan selanjutnya pada bagian cakram saya cat menjadi warna hitam supaya kelihatannya lebih keren dan pada bagian velok bisa lihat ini bukan velok original lagi karena original warna hitam saya cat seperti warna emas tetona Oke selanjutnya untuk bagian bawahnya saya tambahkan carpet warna merah bisa cari toko-toko online banyak lho nah disini juga saya tambahkan Garnis berwarna emas V lebih kelimis itu kelihatannya nah ini juga udah berbeda yang originalnya biasanya karet saya ganti menjadi punya nya Thailand tipe 6 Thailand nah lebih klik itu rasanya pada bagian ini saya tambahkan juga Garnis warna emas Anda bawakan vario 150 dan ini saya ganti soalnya dari original menjadi se-ISS berwarna merah dan juga pada bagian ini saya tambahkan tembusan timbul vario punya 150 nah apanya sesuka pada bahwa hari ini itu bagian bokongnya itu bisa kalian bagian belakangnya cukup manis dan menarik nah berbagian ini pun saya sama juga coklat lampunya supaya lebih gelap lebih keren gitu ya kelihatannya lampu remit tidak ya meskipun jenis di bagian sana jadi kita beralih ke posisi kanan ini nah disini berbeda sedikit pada bagian kenalport juga melihat kita makan juga Garnis warna mas-mas cuma coklat kenapa karena kenalport ini rawan sekali kadang orang pada saat bergendara kena bakal lecet kan kasihan gitu maka kenapa itu saya soklet selanjutnya saya sudah mengganti kalau pada bagian aeradiator juga ya atau bisa kalian lihat pada ini anggar airbleed yang bisa kalian beli di toko-toko online ini saya sudah ganti sangat PNP punya nya airbleed Honda airbleed sangat lebih keren menurut saya ya kenapa karena soalnya dia memiliki yang sangat panjang jadi kalau air cipratannya tidak sampai ke ruang mesin yang panjang ini juga pelok sudah saya ganti jadi mask detona dan beberapa penambahan sedikit mengenal terlihat ya ini juga saya tambahkan Garnis warna mas-mas dan ini saya juga ganti ini ini pun juga ada tulisan timbul vario yang punya 150 mungkin punya saya 125 namun saya hanya beberapa manipulasi sedikit ya segitu saja mungkin video yang dapat saya tampilkan tidak banyak baik mungkin dan segitu saja dulu pembahasan vario 125 tahun 2016 yang saya miliki ini apabila kalian suka bisa kalian komentar di kolom komentar kalian like maupun subscribe di channel saya ini di gomotovlog sampai jumpa ketemu dan ketemu lagi ya